Dalam tiga tahun terakhir, kita tidak menerima PNS. Karena konsentrasinya adalah untuk menyelesaikan masalah honor. Tapi setiap tahun, itu ada 1,23 juta anak yang lulus sarjana, press grade win. Mereka ini tidak bisa masuk ke pemerintahan karena terisi oleh tenaga honor. Jadi semakin lama kita menerima mereka masuk, ini akan semakin banyak press grade win yang tidak bisa masuk. Padahal mereka anak-anak brilian. Mereka anak-anak brilian. Ini tadi Bu Prof Nono aja kaget, 274 ribu ya Pak. Jadi kalau kita tidak menerima press grade win lulusan ikim 4 tahun saja, itu jumlahnya sudah 1 juta lebih. Saya tidak tahu mereka akan bekerja di mana kalau mereka kemampuannya adalah seorang guru. Karena guru-guru itu sudah penuh semua oleh tenaga honor. Ini yang mungkin kita perlu pikirkan, bagaimana menghentikan tenaga honor ini ke depan. Sehingga kita bisa memberikan suatu persaingan yang sehat. Antara tenaga-tenaga fresh ini, yang pasti akan jauh lebih brilian daripada honor-honor yang lama, untuk bisa ikut juga penyembangan darpah vaktinya bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Ini ceritanya mulai sejak tahun 2005. Waktu itu ada penerimaan tenaga honorer K-1. K-1 itu definisinya adalah tenaga honorer yang bekerja di pemerintahan dan gajinya, honornya dibayarkan oleh APBN atau APBD. Jumlahnya besar waktu itu. Jumlahnya ada Rp920.000 lebih. Kemudian diramkan verifikasi dan validasi. Mereka kemudian diangkat tanpa tes, karena memang sudah bekerja. Dan dibayarkan melalui APBN dan APBD. Tapi dari sejumlah itu, ada yang tidak mempunyai syarat, tidak mempunyai kriteria untuk diangkat sebagai tenaga honorer K-1. Jadi yang diangkat sejumlah Rp860.000 lebih. Nah kemudian banyak yang mengadu. Masih ada yang tercecer. Masih ada yang tercecer. Sehingga kemudian pemerintah melakukan pendataan ulang. Nah dari Rp60.000 itu ketika didata ulang menjadi Rp600.000. Jadi meningkat besar sekali angkanya. Tapi kategori ini, itu tidak dibayarkan oleh APBN dan APBD. Jadi dari sumber pendanaan lain. Nah kita bingung waktu itu. Kalau dia tidak dibayarkan dari APBN dan APBD, apakah dia boleh disebut dengan tenaga honorer? Dari mana uangnya? Jadi rupa-rupanya banyak sumber dana untuk membayar mereka. Ada yang dari iuran, potongan SPPD dari unit-unit kerja, dikumpulkan untuk membayar dari dana taktis, dari macam-macam. Itu jumlahnya Rp600.000. Ada yang tadi bos juga kemudian pada saat-saat akhir juga masuk. Itu kemudian dites yang sudah diteritakan Pak Menteri tadi. Dites dengan passing grade. Dari 80 persen, turun 70 persen, turun 60, 50, 40, 30, 20, 10 persen. Bahkan 10 persen itu pun, masih banyak kabupaten yang tidak lulus sama sekali. Kenapa kita turunkan sampai 10 persen? Karena ada komitmen pemerintah menerima sepertiga dari Rp600.000 itu. Jadi kita turunkan itu untuk mencapai angka Rp200.000. Kalau tidak ada komitmen itu, mungkin kita akan berhenti sampai, mungkin passing grade-nya 60-50 persen saja. Tapi karena ada sisa kuota yang harus diisi, kemudian diturunkan sampai 10 persen. Nah, jadi kita bisa tahu sebetulnya kualitas tenaga honorer ini seperti apa. Karena 10 persen pun mereka tidak lulus. Ada 1 juta orang lebih yang diterima sebagai tenaga honorer. Berikutnya. Dari 438 itu, kemudian karena ada yang banyak yang meninggal, sudah jadi ASN, berhenti bekerja, masih ada sisa 410.000 orang tenaga honorer. Yang lulusan SMA ke bawah dari 410 orang itu, ada 250.000 lebih. Jadi tingkat pendidikan dari 410.000 orang itu, 250.000 di antaranya, lulusan SMA ke bawah. Ini yang mereka bekerja sebagai tenaga administrasi, tenaga pendukung yang mungkin tidak 100 persen administrasi, ini tenaga tenaga untuk disuruh-suruh saja. Dari yang sisa 410 itu, dilakukan tes lagi berkali-kali. Berkali-kali. Sampai terakhir untuk formasi P3 Agar Guru tahun 2021. Jadi sudah ada 1,4 juta orang tenaga honorer yang diterima sebagai ASN. Dari 4,3 juta total ASN kita, 1,4 juta berasal dari tenaga honorer. Berikutnya. Kami membagi dua tenaga honorer ini. Ada kelompok satu dan kelompok dua. Kelompok satu ini adalah tenaga honorer yang sudah ikut tes, sudah lulus. Ada formasinya, tetapi tidak pernah diusulkan atau belum diangkat sebagai ASN. Ini banyak banget. Ada untuk sisa tenaga honorer K2 tahun 2013 saja. Yang belum diangkat itu 12.735 orang. Untuk P3 Agar yang tahun 2019, yang belum diangkat adalah 1.150 orang. 60 orang. Untuk P3 Agar tahun 2020, yang belum diangkat adalah 8.496 orang. Ini mereka sudah lulus, ada formasinya, tapi tidak diangkat. Belum diangkat sebagai ASN. Itu kelompok pertama. Yang kelompok kedua adalah yang pendataan sekarang ini. Ditambah dengan tenaga honorer K2 sisa yang masih ada. Jadi tenaga honorer K2 yang masih ada dalam data PSPKN, 366.220 orang. Yang masuk dalam data yang sekarang kami terima ini, dari 366.2 itu, hanya diusulkan 74.832 orang. Jadi ada selisih banyak. Mungkin mereka tidak ada lagi di sana. Atau mungkin sudah meninggal. Atau sudah jadi ASN. Itu mungkin perlu diverifikasi lagi. Seberapa besar sebetulnya sisa tenaga honorer K2 yang ada dalam database yang masih bekerja di masing-masing kabupaten. Karena yang diusulkan hanya 74. Nah, sisanya ini adalah sisa yang 963. Itu yang disampaikan Pak Petit tadi. Karena kalau kita menghitung unit kerja dengan kebutuhan itu kira-kira 400.500 ribu. Tapi ini yang didaftarkan 963.699. Nah, yang membuat kami agak galau. Itu sebetulnya, tadi malam juga sudah kami sampaikan ke Pak Menteri. Itu banyak aduan ke kami. Aduannya begini. Kami sudah menjadi honorer 3, 4, 5 tahun. Tapi tidak didaftarkan. Yang didaftarkan adalah orang-orang baru, entah dari mana. Jadi, yang sudah ada tidak didaftarkan. Yang baru-baru masuk ke dalam database. Kemudian ada juga yang satu unit unit kerja. Satu unit kerja itu kira-kira kalau kita hitung maksimal 50 orang. ASN dan honorernya. Tetapi honorernya yang diusulkan hampir 160 orang. Jadi, ini agak tidak masuk akal akal ini. Itu banyak yang seperti itu. Banyak yang seperti itu. Jadi, Pak Menteri tadi sudah sampaikan, data-data ini akan kami kebalikan. Kemudian diverifikasi lagi oleh Bapak Ibu. Dan dikembalikan kepada kami dengan surat pernyataan tanggung jawab butuh. Karena kami ingin data yang benar. Nah, data-data itulah yang kami nanti akan proses untuk mencari solusi bagaimana penyelesaian. Berikutnya lagi. Slide berikutnya. Nah, ini data-data yang 900, yang 1,1 juta tadi yang masuk ke kami. Kami sudah breakdown, tapi belum kami analisis secara mendalam karena data-datanya masih banyak yang canggal. Nah, ini adalah terima kasih.